Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel Api Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot Indodact dan mengupas coin-coin dan token-token yang ada Indodact oke teman-teman kali ini saya akan membahas mengenai token Titan Swap Titan Swap ini crash saat 2022 sempat di harga 414 harganya crash dari harga 22.000 dari harga 22.000-28.000 pada tahun 2022 dan dia crash mengalami yang sangat signifikan sehingga banyak army yang berguguran panik sell mereka takut akan Titan Swap The Listing atau Rackpull pandangan para trader berasumsi Titan Swap Rackpull coin sampah dan dianggapnya coin tidak ada potensi itu salah besar teman-teman ternyata nanti kita lihat di twitternya Titan Swap Crash itu developer memang sengaja menjual token itu yaitu sedang menjalankan suatu proyek besar dan proyek itu hampir rampung ya sudah bulan Juni tadi bulan April sudah dikasih info nya dan 2023 pada bulan Juni ini sudah 40% proyek jalan dan tidak ada berapa banyak proyek itu nanti kita lihat di twitternya ya banyak sekali yang chat di channel saya khawatir mengenai Titan Swap tetapi ada juga para army yang tetap bertahan bahkan terus serok di harga koreksi sempat harga crash harga Rp4.14 tentunya yang serok Rp4.14 sudah profit hampir 100% dan banyak juga army yang sudah jual cut loss mungkin tidak beli lagi dan itu tergantung pilihan masing-masing proyek Titan Swap ini teman-teman masih mempunyai proyek sangat bagus sekali mengapa saya katakan demikian nanti kita lihat di twitternya info yang diberikan laporan bulanan report bulanan oleh developer Titan Swap bahwasannya banyak proyek sedang dijalankan sehingga proyek itu hampir rampung nanti akan memompah harga Titan Swap ya kembali lagi ke harga dulu sehingga dia big pump ya menyembus New ATH seperti 2022 sebelum dia crash memang Titan Swap mengalami kerasi sudah lama sekali teman-teman dia hampir 1 tahun sudah 1 tahun dia crash ya sempat bertahan di atas Rp1.000 kemudian jebol di bawah Rp1.000 level resisten dan itu yang membuat banyak panik ya para army dan para trader ketika dia jebol di bawah Rp1.000 banyak yang panik banyak yang chat di channel saya ya minta di review minta di bahas mengenai Titan Swap apakah masih punya progres tetapi konten saya selalu optimis ya datang Titan Swap tidak pernah saya membuat konten yang tidak optimis karena saya salah satu army dari Titan Swap dan pada malam ini market breakout dari harga Rp4.04 harga low naik ke Rp700 itu hampir 100% ya dan saya juga sudah scalping dan ambil profit sebagian karena setiap dia crash saya selalu serok ya step by step sedikit demi sedikit dan ada yang saya hold keras dan ada yang saya mainkan scalping karena dulu saya paling sering sekali cuan di Titan Swap makanya sampai dia crash saya tetap serok ya karena ada sangkut di harga pucuk yang harga pucuk tidak saya cut loss justru saya tambah muatan terus ketika dia crash saya terus tambah muatan tetapi step by step tidak banyak-banyak yang masuk di harga bawah Rp4.04 saya sudah take profit tadi di harga Rp6.50 dan kini market sudah posisi masih staklan di Rp6.03 apakah token ini akan menembusnya ATH di atas Rp1.000 ke atas dan ini sangat mungkin sekali teman-teman ya tetapi biasanya belum permanen masih akan dia koreksi lagi ya nah jadi pandai-pandai kita saja menyikapi market jika ingin mengambil take profit permainan scalping dan sebagian aset baiknya di hold keras atau di holding untuk menembus harga titan Rp2.03 sensasi Rp2.03 tentunya pada tahun Rp2.03 ini ini sudah waktunya atau saatnya di bulan Juni ini titan swap akan unjuk gigi sebetulnya titan swap ini jadwal pump di bulan puasa kemarin 2 bulan yang lalu di bulan 4 tapi proyek belum rampung dan ini baru sudah jalan 40% sehingga bulan Juni baru dia big pump teman-teman ya nah sebelum dia big pump sebelum dia breakout marketnya teman-teman ya marketnya tetap staklan bermain di harga Rp400 keputusan Rp1.03 kemudian koreksi lagi ngebanting tapi simbol sebelum pump sudah sering sekali menunjukkan candlesticknya ya bahwasannya candle bullish shadow panjang ke bawah ya kemudian stagnant kemudian candle bullish panjang memang sudah sering sekali dia menunjukkan indikasi akan pump dan baru malam inilah ya market mendadak berapa jam yang lalu kita hitung ya 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam yang lalu dia mengalami marketnya big pump mendadak breakout ya 4 jam yang lalu tuh ya candlestick panjang 641 sempat tembus di 700 harganya kemudian dia koreksi 700 ya coba kita lihat teman-teman ya di CMC nanti kita lihat juga dia listing dimana saja titanswap apakah ini pump global apa hanya market di indodak kita keluar dulu dari dari indodak kita masuk ke CMC ya nah posisi titanswap di CMC itu sama sekali dengan di indodak artinya betul-betul titanswap pump global nah apa efek dia pump global nanti kita lihat di twitternya teman-teman ya agar teman-teman bisa tahu apa progres dia ke depan nah titanswap kapitalisasi pasar 54 miliar yang terlalu si 5,892 volume tersasi hari ini 28 miliar dari total pasokan 10 miliar token ya sirkulasi supply baru 92,6 juta baru 1% sedikit sekali baru ya jarang-jarang ethereum nah ini ini grafiknya ya bahwasannya harga titanswap pump kini koreksi dan ini sedang stagnan apakah dia masih akan pump lagi atau masih akan koreksi masih kita pantau coba kita lihat harga low nya di historical data ya itu harga rendah dia teman-teman di 428 428 pada tanggal 26 Mei 428 dia crash kemudian market breakout semoga saja dia akan terus pump bisa menembus di harga seribu ke atas lagi ya dan saya sangat optimis sekali dengan titan ini tidak ada pesimisnya karena setiap konten saya dari bulan Desember sampai ke bulan 6 ini bulan Juni ini selalu tentang titan yang positif tidak pernah saya mengupload negatif karena saya sangat optimis dan sangat yakin dengan terobosan titanswap nah kemarin belum ada info di twitternya bahwasannya titanswap itu ya ada proyek-proyek yang mantap sekali 23 ini dan ini sudah baru di uploadnya bahwasannya untuk meyakinkan para army bahwa titanswap akan bangkit lagi ya dan proyek apa yang ada di titanswap yang sedang dikerjakan dan hampir rampung nanti kita lihat laporan bulannya di twitter teman-teman ya fluktuasinya belum stabil ya masih naik turun nah ini harga titan 2 tahun yang lalu pada tahun 2021 50 ribu ya 1 tahun yang lalu 38 ribu kemudian market crash sempat di 581 rupiah bayangkan tuh ya ngebantingnya jadi wajar kalau yang bukan armis jati panik sel well cut loss takut kalau dia semakin hancur tetapi kalau hemat saya mengapa saya yakin karena dia sudah banyak listing di cek-cek terkemuka seperti di kucoin dan lain-lain sudah ada 7 sampai 8 exchange dia listing selain indodak selain indodak ya nah coba teman-teman kita keluar dulu ya dari cmc kita lihat titanswap ya sudah listing dimana saja agar menambah acuan kita yakin bahwasannya progres titanswap 23 ini next time akan bagus dan juga mudah-mudahan harganya akan menembusnya TH seperti 2021 dan 2022 bermain di angka 30 ribu ke atas bahkan ratusan ribu tuh nah ini ya pem global nah ini teman-teman ya kita lihat titanswap sudah ada di bidham di exchange terbesar di korea dia sudah listing juga di kucoin biaya usdt titanswap sudah listing di indodak idr biaya usdt di exchange huobi polonik coin tiger bid global 2467 sudah ada 7 exchange yang paling besar yaitu exchange kucoin nah luar biasa ya kalau sudah masuk kucoin ini artinya token ini teman-teman bukan main-main developernya karena kucoin ini kalau tidak salah masuk 10 besar bahkan 5 besar token terbesar di dunia eh apa exchange terbesar di dunia kalau tidak salah nomor 4 dia nomor 4 atau nomor 5 kucoin ini yang merupakan suatu exchange atau bursa kripto terbesar di dunia masuk ke 5 besar 4 atau 3 kadang gitu kadang dia 3 kadang 4 kadang 5 jelas masuk 10 besar nah token ini teman-teman titanswap mudah-mudahan akan bangkit nanti kita lihat project dia teman-teman nah ini teman-teman ini laporan bulanannya pengembangan teknologi titan analisis NFT itu teman-teman buka twitter nah ini nanti kita lihat progresnya ini progres titan kita lihat titan adalah pusat de finansialisasi yang berdiri di atas bahu pendahulu defi menawarkan mineral baru dan generasi Z kali menu untuk produk keuangan mereka tanpa custodian pusat nah itu nah ini teman-teman ini kita lihat kami senang memberi tahu anda apa yang telah kami lakukan baca semuanya di laporan kemajuan kami untuk April 2023 beritahu kami pendapat anda 2023 pada 2 tahun pada bulan puasa 2 bulan yang lalu sebenarnya sudah waktunya pam jadwalnya tapi tidak ternyata di bulan Juni ini gak apa-apa teman-teman jelas teman-teman para army yang sudah masuk di arga bawah cepat serok cepat jual sebagian aset dan sebagian di whole crush jadi para army sudah terjawab yang sering chat ke channel saya bahwasannya titan swap sudah pulih semoga cuan disclaimer on di order dan ini akan berpotensi terus spam menembus big new ATH mudah-mudahan saya di atas ribu lagi bermainnya oke teman-teman sampai sini mengenai edukasinya dan jangan lupa di bantuan like share atau komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh